Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan membuat kekhawatiran China akan menginvasi negara tersebut. Jika hal ini terjadi, maka produksi chip paling canggih di dunia akan menjadi paling terdampak. Dilansir dari CNN Internasional, Ketua TSMC Mark Liu mengatakan, jika China menyerang Taiwan, pabrik pembuat chip terbesar di dunia itu tidak akan dapat beroperasi karena sangat bergantung pada rantai pasok global. TSMC merupakan produsen chip paling canggih di dunia yang berada di Taiwan. TSMC sendiri membuat prosesor untuk perusahaan Amerika Serikat, termasuk Apple dan Qualcomm. Perusahaan ini memproduksi chip seri A, seri M, Apple, dan memiliki lebih dari 50% pasar pengecoran semikonduktor dunia. TSMC juga menjual chipnya ke beberapa perusahaan di China. Liu menambahkan, invasi juga akan menyebabkan gejolak ekonomi bagi China Taiwan dan negara-negara barat.